Ya, jadi mesin 3D printer ini berbeda dengan mesin printer lainnya. Jika mesin printer lainnya menggunakan objek dua dimensi seperti kertas dan lainnya, untuk 3D printer ini kita menggunakan objek tiga dimensi. Dimana pertama kali kita harus menggunakan model yang kita desain sendiri dari laptop atau mungkin komputer. Lalu kita juga harus mengerti betul bagaimana cara kita mendesain model on model kita sendiri, sehingga dapat berjalan untuk dilakukan di 3D printer. Teknologi printer ini sebenarnya sudah dikenal pada tahun 1980-an, cukup lama, tetapi mulai populer di awal tahun 2010. Nah, akhirnya berkembang. Berkembang sekarang kita lihat sendiri untuk di bidang arsitektur, otomotif, desain, hingga bahkan sekarang ini sampai di bagian medis, untuk yang ekstrimnya kita menggunakan pergantian jaringan manusia atau implantasi manusia. Nah, di codingnya sendiri kita itu menggunakan 3D printer dengan model MakerBot serinya itu replikator 2. Untuk seri ini kita menggunakan filament yang cukup ramah lingkungan dengan bahan PLA. Jadi, dengan konsep ramah lingkungan ini sendiri, maka anak-anak itu juga akan merasa aman dan luar nyaman, sehingga anak-anak dapat bereksperimen dengan mudah, mereka mendesain model mereka sendiri, hingga akhirnya mereka dapat mendapatkan hasil yang real, hasil yang real menggunakan 3D printer ini sendiri. Ya, untuk penjelasannya lebih detail mungkin kalian bisa melihat di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.